Si Juara Lari Diva sayang, daripada menonton TV, lebih baik sekarang mendengarkan cerita ibu yuk. Wah, ibu akan cerita lagi. Iya, Diva. Aku suka sekali mendengar cerita ibu. Ini ibu sudah ambilkan buku ceritanya. Kali ini, ibu akan membacakan cerita yang berjudul Si Juara Lari. Pasti ceritanya seru. Iya, ayo ibu cepat cerita. Baiklah, ibu akan mulai membacakan ceritanya. Cici. Dia adalah seekor anak kelinci yang lincah. Bulunya putih bersih, matanya bersinar, dan kakinya sangat kuat. Dia selalu menjadi juara lomba lari di sekolah anak-anak kelinci. Karena tidak ada anak kelinci lain yang bisa mengalahkan kecepatan larinya, Cici menjadi sombong. Dia merasa menjadi anak kelinci yang terhebat di dunia. Ih, Cici sombong sekali ya. Iya, sombong kan tidak baik. Cici sering memamerkan larinya yang cepat, dimanapun dan kapanpun. Bila disuruh ibunya pergi ke warung membeli wortel, dia akan berlari sekencang-kencangnya. Dia tidak peduli, di depannya ada kucing tua yang pinjang tertati-tati. Atau, ada anak-anak ayam yang sedang belajar berjalan, semua akan ditabraknya bila menghalangi larinya. Sehingga, dia sering dikejar induk ayam yang marah. Tapi sambil tertawa, dia akan mempercepat larinya. Induk ayam tidak mampu mengejarnya. Ayo, kejar aku! Suatu hari di musim kemarau, jalanan panas dan penuh debu. Cici seperti biasa, berlari tidak menghiraukan sekitarnya. Debu beterbangan kena hentakan kakinya. Banyak anak kucing, ayam, dan bebek yang terbatuk-batuk karenanya. Hantu! Hantu! Melihat itu semua, kakek kura seekor kura-kura darat gemas pada tingkah cici yang keterlaluan dan dia ingin menasihatinya. Iya, kan kasihan hewan yang lain jadi terganggu. Iya, Diva. Cici tidak boleh begitu. Hari sudah sore, kakek kura menghampiri cici yang sedang asik makan buah semangka di taman desa. Cici, Allah memberimu kaki yang kuat bisa berlari sangat kencang. Iya, memang aku kan juara lari yang belum pernah terkalahkan berkat kakiku yang kuat. Bahkan semua binatang yang ada di desa ini belum pernah ada yang berhasil mengejarku. Lihat, kakiku panjang, besar, dan sangat kuat. Kata cici sombong sambil menjajarkan kakinya ke kaki kakek kura. Kakek-kakek pendek amat dan sangat lemah. Pantas nggak bisa berlari cepat. Kakek kura-kura tersenyum karena dia sudah sering mendengar keluhan binatang lain tentang kesombongan cici itu. Kali ini, kakek kura ingin memberi pelajaran pada cici supaya dia tidak sombong lagi. Cici, kaki yang kuat tidak ada artinya bila digunakan sembarangan sampai menabrak teman atau membuat mereka batuk-batuk kena debu ketika kamu berlari. Sebenarnya, kakek punya cucu yang bisa mengalahkanmu. Cici tersentak dan senyum mengejek omongan kakek kura. Cucu kakek, seekor kura-kura mengalahkan aku lomba lari. Kakek bermimpi, si pusi dan tante ayam aja nggak bisa mengalahkan aku. Apalagi kura-kura yang kakinya pendek. Kemudian, kakek kura mengajak cici untuk lomba lari keesokan harinya. Cici senang sekali karena hadiahnya sekeranjang anggur. Dan cici yakin kalau dia pemenangnya. Malamnya, kakek kura mempersiapkan perlombaan itu dengan seksama. Rara cucunya diberi semangat untuk berlomba. Kita akan memberi pelajaran pada cici yang sombong Rara. Tujuan kita baik. Semoga Allah menolong kita. Rara diberi makanan yang sehat, vitamin, dan disuruh istirahat yang cukup. Kakek juga mengajaknya berdoa bersama. Sebaliknya, cici dia begitu geli membayangkan perlombaan lari besok. Karena dia sama sekali tidak mempersiapkannya. Malam itu, dia asik melihat acara TV sampai larut malam. Makan malam pun tidak disentuhnya. Sampai ibunya marah-marah menyuruhnya makan. Pasti cici kesiangan. Iya, Diva. Karena dia tidur larut malam. Benar sekali. Paginya cici kesiangan. Sudah berkali-kali ibu membangunkannya. Tapi cici tidak bisa membuka matanya. Sebenarnya dia masih mengantuk. Kepalanya pun sedikit pusing. Tapi dia harus pergi ke sekolah. Cici tidak sempat sarapan. Dia langsung berlari sekencang-kencangnya ke sekolah. Dia sampai di gerbang sekolah, tepat ketika lonceng tanda masuk berbunyi. Ternyata ada PR matematika. Dan semalam, cici lupa mengerjakannya. Dia dihukum pak guru untuk berdiri dengan satu kaki di pojok kelas. Teman-temannya mentertawakannya. Dengan sombongnya, cici berkata, Itu tidak masalah bagiku. Berdiri dengan satu kaki sangat mudah. Kakiku kan sangat kuat. Dalam hati cici, dia merasa capek dan kakinya mulai letih. Sepulang sekolah, Cici tidak mau makan siang. Kenapa, Bu? Apa Cici tidak lapar? Karena ibu Cici masak sayur bayam. Cici tidak suka sayur bayam. Jadi, Cici hanya makan kerupuk saja. Di taman desa sudah berkumpul beberapa temannya. Warga desa satwa dan juga keluarga kura-kura. Cici tertawa melihat Rara yang berkaki pendek. Kaki kamu pendek sekali. Pasti kamu kalah. Nah, perlombaan lari pun sebentar lagi akan segera dimulai. Pak Belang ayah Pusi membunyikan fluid. Dengan segera, Cici melesat meninggalkan Rara yang berjalan tertati-tati. Kuku-kuku Rara yang kecil mencengkram tanah dan tubuhnya merayap ke depan. Kadang dia terbatuk terkena debu, tapi dia tetap mantap melangkah tidak menghilaukan ejekan teman-teman Cici. Kasihan, Rara. Apa dia kalah, Bu? Iya, kasihan sekali. Rara kan tidak bisa berlari. Ibu lanjutkan ya ceritanya. Cici berlari jauh di depan. Tetapi kemudian dia terengah-engah. Telinganya terkulai. Aduh, ternyata lelah juga. Akhirnya, dia tiba di kebun apel Pak Tani. Cici memasuki kebun apel. Di sana, tampak apel-apel merah, masak, dan harum yang berjatuhan di tanah karena terkena angin kencang. Aku lapar sekali. Perutku keroncongan. Aku kan belum makan sejak kemarin malam. Tidak ada salahnya aku makan apel sebentar. Garis finis kan tinggal sedikit lagi. Sedang Rara masih jauh di belakang. Cici terus memakan buah apel itu sampai dia kenyang. Setelah kekenyangan, Cici kemudian mengantuk. Dia tidur sangat nyenyak sampai dia mendengkur. Dia lupa akan lomba lari itu karena kemarin malam, dia kurang tidur dan Cici tidur sangat lama. Kemudian, lewatlah Rara. Pelan tapi teratur langkahnya, memasuki kebun apel dan melewati Cici yang tertidur pulas. Rara terus berjalan dan akhirnya sampai di garis finis di tepi kolam ikan patani. Para binatang yang menunggu di sana bersorak-sorak. Hooray! 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 Mendengar sorakan para binatang yang gegap gempita, Cici kemudian terbangun. Hah? Kenapa aku di sini? Oh iya, aku lupa. Aku tertidur dan aku sedang berlomba lari dengan Rara. Aku harus segera berlari sebelum Rara mendahuluiku. Secepat kilat, dia melesat lagi menuju garis finis. Tetapi ternyata, di sana Rara sudah tiba dan sekarang, dia sedang makan sekeranjang anggur bersama teman-temannya dan binatang yang lain. Ya, aku kalah berlari dengan Rara. Aku tidak bisa mendapatkan hadiah sekeranjang anggur. Alhamdulillah, Rara menjadi juaranya, Bu. Iya, Cici kalah. Siapapun yang tekun dan ulat, apalagi dia berdoa pada Allah, pasti akan bisa memenangkan lomba. Tapi sebaliknya, siapapun yang ceroboh dan tidak menyiapkan diri dengan baik, apalagi dia sombong, dia pasti akan kalah nanti. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.